Meski belum dilantik sebagai presiden, namun Prabowo Subianto terus berupaya memastikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Program-program untuk menjamin kesejahteraan itu terus diupayakan. Makan siang bergizi gratis, misalnya, adalah program unggulan Prabowo Subianto untuk melawan stunting dan memastikan anak-anak Indonesia cukup gizi dan sehat. Tak cukup dengan program makan siang bergizi gratis, beberapa minggu sebelum dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto memberikan kabar baik bagi rakyat Indonesia, yakni akan meluncurkan program medical check-up atau pemeriksaan kesehatan gratis. Ini adalah program terobosan terbaru Prabowo untuk memastikan kesehatan rakyat. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi pada Rabu 25 September mengungkapkan, program medical check-up gratis ini akan diberikan kepada 52 juta rakyat Indonesia dan akan dimulai pada tahun 2025. Dengan kata lain, sepanjang tahun 2025 nanti, ada 52 juta rakyat yang akan diperiksa kesehatannya secara menyeluruh dengan cuma-cuma. Program ini akan terus berlanjut hingga tahun 2029 dengan target sebanyak 200 juta orang Indonesia akan menikmati medical check-up gratis dari pemerintahan Prabowo. Secara bertahap pada tahun 2025 yang akan disasar adalah penduduk berusia 50 tahun ke atas dan penduduk yang menderita penyakit TBJ. Untuk tahun 2025, pemerintah menggelontorkan dana sebesar 5 triliun rupiah. Memang itu bagian dari rencana pemerintahnya Pak Prabowo. Akan ada pemerintahan kesehatan gratis untuk preventif dan promosi kesehatan, supaya nanti beban untuk pengobatan dan operatif itu bergurang. Ini untuk mempromosikan hidup sehat dan masyarakat juga menergi bahwa potensi-potensi rentanan kesehatan yang akan mereka alami. Jadi ini lebih kepada untuk menciptakan generasi yang lebih sehat nanti, supaya sumber daya manusia. Ini kan bagian dari desain sumber daya manusia yang berkualitas. Program ini dianggap sebagai kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Masalah kesehatan bagi sebagian besar masyarakat masih dianggap sebagai barang mahal. Itu sebabnya banyak masyarakat yang enggan memeriksa kesehatannya jika tidak dalam keadaan sakit. Padahal memeriksa kesehatan lebih awal justru untuk mencegah atau mendeteksi kemungkinan penyakit yang akan timbul sehingga penanganannya dapat lebih cepat dan jauh lebih murah. Program Medical Check-up gratis Prabowo-Subianto ini juga dinilai sangat strategis karena memastikan kesehatan masyarakat adalah salah satu tugas pemerintahan yang pro-rakyat. Selain itu, keinginan Prabowo untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa depan akan jadi kenyataan. Prabowo-Subianto lagi-lagi menunjukkan kepeduliannya pada masalah-masalah kesejahteraan rakyat. Selain makan siang bergizi gratis, masalah perumahan rakyat, kini Prabowo-Subianto melengkapi dengan pemeriksaan gratis untuk rakyat. Tidak berlebihan jika dikatakan Prabowo adalah pemimpin yang pro-rakyat. Terima kasih telah menonton!